Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali dengan saya di channel S.G.Lubar Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan uji reliability dengan menggunakan cara Alphacrombox Uji reliability digunakan untuk menguji keefektifan dan keakuratan instrumen pelitian Setelah dilakukan uji validitas terlebih dahulu Instrumen pelitian ini dikatakan reliable jika instrumen pelitian tersebut memiliki kestabilan dan konsistensi jawaban Yang dimaksud dengan kestabilan dan konsistensi Soal visioner adalah ketika instrumen dipakai untuk mengukur sebuah keadaan yang sama Maka akan menghasilkan yang sama sekalipun pada waktu dan tempat yang berbeda Kemudian bagaimana kaedah atau ketapan untuk uji reliability-nya Di sini kami sajikan ada 3 cara dalam menetapkan uji reliability-nya Yang pertama adalah dilihat dari kategori koefisien reliability-nya menurut Guilford tahun 1956 halaman 145 Dimana jika nilai koefisien reliability-nya diantara 0,80 sampai dengan 1 Maka masuk kategori reliability-nya yang sangat tinggi 0,20 sampai dengan 0,40 maka masuk kategori reliability-nya rendah Jika koefisien reliability-nya minus 1,00 sampai dengan 0,20 Maka masuk kategori reliability-nya yang sangat rendah atau tidak reliable Jadi menurut Guilford ini jika koefisien reliability-nya atau nilai alfakombahnya lebih kecil Sama dengan 0,20 ini diartikan sebagai butir soal yang tidak reliable Kemudian menurut Wiratna Sujarwini 2014-193 Uji reliability-nya dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan kuisioner Dimana jika nilai rombah alfanya lebih besar dari 0,0 Maka kuisioner dinyatakan sebagai reliable Jika nilai rombah alfanya lebih kecil dari 0,0 Maka kuisioner dinyatakan tidak reliable Jadi menurut Wiratna Sujarwini Ini dilakukan bersama-sama terhadap seluruh total butir kuisionernya Kemudian selanjutnya menurut Joko Widianto Dasar keputusan untuk uji reliability-nya adalah Jika nilai rombah alfanya lebih besar dari R-Abel Maka kuisiennya dinyatakan reliable Jika nilai rombah alfanya lebih kecil dari R-Abel Maka kuisiennya dinyatakan tidak reliable Baik, untuk mempermudah pemahaman Kita lakukan saja cara melakukan uji reliability-nya Berserta cara interpolasinya Berikut adalah data dari jawaban kuisiener pada 50 responden Dimana pelayanan ini merupakan pelayanan regresi Yaitu pengaruh kualitas website Kualitas pelayanan Kepercayaan konsumen terhadap minat beli konsumen Dimana kualitas website Dilambangkan sebagai variable independent X1 Kualitas pelayanan variable independent X2 Variable kepercayaan konsumen Dilambangkan dengan variable independent X3 Kemudian minat beli konsumen sebagai variable dependent Dilambangkan dengan Y Ada pun butir soal Kuisienernya yaitu dari X1 Terdapat 6 butir soal Kemudian X2 Terdapat 11 butir soal X3 Terdapat 4 butir soal Kemudian Y Terdapat 4 butir soal Kita akan melakukan uji reliability-nya Untuk uji reliability-nya Kita buka SPSS-nya Kita klik cancel Kemudian kita beri nama Pada masing-masing soal Dengan Masuk ke variable view Kita buka data tabulasi Nama dari butir soal Semuanya kita copy Kita block Kemudian kita Ubah dalam bentuk vertikal Klik Kanan Kemudian Masuk ke Transpose Nah ini sudah Dalam bentuk vertikal Kemudian kita copy Kita pindahkan ke Variable view Pada jenilah kerja SPSS SPSS Klik kanan Kemudian Klik paste Nah ini soal sudah keluar semua Kemudian Kita masuk ke data view Selanjutnya Kita pindahkan Data tabulasi Dari jawaban Questionnaire Ke lembar Kerja SPSS Kita block semuanya Kemudian Kita klik copy Masuk ke lembar kerja SPSS Masuk ke data view Kemudian kita klik Klik kanan Paste Ya data sudah masuk Perhatikan pada data Tabulasi Ini bentuknya bulat 3, 4, 3, 5 3, 3, dan seterusnya Ini juga bulat Tidak ada Angka di belakang Komah Maka pada Formasi Kerja SPSS Kita rubah Ini 3, 00 4, 00 Maka kita Buat Menjadi bulat Jadi Tidak ada Dua angka Di belakang komah Maka kita masuk Ke variable view Ini pada kolom Desimal Kita rubah Menjadi 0 Nilainya Nah 0 Ini juga 0 Ya Terus semuanya Dibuat 0 Kita copy Copy Kemudian Kita masuk Ke sini Kita block Kemudian Kita Paste Ya Kemudian data measure Kita rubah Menjadi scale Nah scale Tawanya juga sama Kita copy Kita block Control Control V Jadi Pada variable view Kita sesuaikan Kemudian Kita lihat data view Di sini Untuk Jawaban dari Questioner Sudah Sesuai Ya Bentuknya bulat Tidak ada Angka di belakang komah Tidak dalam bentuk desimal Kemudian Nama dari Masing-masing Butir soal Questioner Sudah ada Selanjutnya Kita lakukan Langkah-langkah Uji Reliabilitas Langkah pertama Kita klik Analyze Kemudian Kita pilih scale Kemudian Klik Reliability Analyze Selanjutnya Dalam Uji Reliabilitas Ini Yang kita Masukkan Kedalam kotak Items Hanya Butir soalnya Saja Tidak Dengan Jumlah Jawaban Kita pindahkan X1 Sampai 6 Jadi Kita Uji Pada Pelik Satunya Terlebih Dahulu Kita Pindahkan Butir soal X1 Sampai Butir soal X16 Ke Kotak Items Kemudian Pada Model Kita pilih Alpha Klik Statistik Kemudian Pada Kotak Descriptive For Kita Aktifkan Scale If Item Delete Selanjutnya Kita Klik Continue Klik Oke Ya Berikut adalah Merupakan Hasil dari Uji Reliabilitas Variable X1 Kita Copy Masing-masing Hasil Kita Pindahkan Ke Word Supaya Memudahkan Dalam Pembacaan Biar Lebih Besar Angkanya Ya Ini Ini Sudah Tampak Lebih Jelas Karena Font Sudah Saya Berbesar Kita Akan Baca Atau Kita Interpretasikan Dari Hasil Uji Reliabilitas Pada Variable X1 Dimana Pada Tabel Cash Processing Summary Cash Valid Dengan Jumlah N50 Maksudnya Adalah Jumlah Sample Yang Diuji Reliabilitasnya Ada 50 Sample Atau 50 Responden Kita Cek Pada Data Tabulasi Disini Ada 50 Responden Kemudian Cash Validnya 100% Artinya Dalam Jawaban Soal Questionnaire Itu Semuanya Terisi Tidak Ada Yang Tidak Terisi Sehingga Nilainya Adalah 100% Selanjutnya Kita Baca Tabel Reliability Statistik Pada Variable X1 Dimana Alpah Krombah Atau Krombah Alpah Adalah 0,805 Dengan N Of Items Atau Jumlah Soal Questionnaire Pada Variable X1 Adalah 6 Kita Cek Nah Ini Jumlah Butir Soalnya Ada 6 Butir Soal Yaitu X11 Sampai Dengan X16 Selanjutnya Krombah Alfanya Adalah 0,805 Artinya Apa Kita Lihat Pada Keletapan Uji Reliabilitas Menurut Wiratna Sujarwini Ketika Uji Reliabilitas Dilakukan Secara Bersama-sama Berhadap Seluruh Butir Questionnaire Maka Jika Nilai Krombah Alfanya Lebih Besar 0,60 Maka Questionnaire Dinyatakan Reliable Dan Jika Krombah Alfanya Lebih Kecil Dari 0,60 Maka Questionnaire Dinyatakan Tidak Reliable Kita Cek Dari Hasil Uji Reliabilitas Apakah Krombah Alfanya Di Atas 0,60 Nah 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 Disini Krombah Alfa Dari Uji Reliabilitas Total Soal Questionnaire X1 Adalah 0,805 Jadi Lebih Besar Dari 0,60 Artinya Butir Soal Questionnaire Variable X1 Adalah Reliable Selanjutnya Kita Baca Pada Item Total Statistik Kita Lihat Pada Kolom Krombah Alfa If Item Delete Yang Artinya Kita Dapat Melihat Reliabilitas Pada Masing-masing Butir Soal Questionnaire Disini Soal X1 1 Nilai Krombah Alfanya Adalah 0,801 Kita Lihat Ketetapan Menurut Guilford Ketetapan Menurut Guilford Bahwa Jika Kovisian Reliabilitas Dengan Range Berikut Jika Lebih Kecil Sama Dengan 0,20 Maka Masuk Kategori Tidak Reliable Dan Untuk Melihat Derajat Kategorinya Bisa Dilihat Disini Kita Akan Baca Pada Nilai Krombah Alfa Di Bawah 0,20 Ini Tidak Reliable Kita Cek Pada Hasil Uji Reliable Masing Item Kemudian Kita Baca Pada Tabel Item Total Statistik Kita Lihat Pada Kolom Krombah Alpha If Item Delage Dimana X11 Ini Krombah Alpha Adalah 0,801 Kemudian X12 0,744 Dan Seterusnya Disini Nilai Krombah Alpha 0,60 Artinya Butir Soal Ini Semuanya Reliable Kemudian Pada Tabel Reliability Statistik Menurut Wilford Nilai Krombah Alpha Juga Masuk Kategori Yang Sangat Tinggi Karena Di Atas 0,80 Kemudian Bagaimana Cara Membaca Bila Menggunakan R-Tabel Untuk Uji Reliabilitas Menggunakan R-Tabel Jika Nilai Krombah Alpha Lebih Besar Dari R-Tabel Maka Kuisyoner Dapat Dinyatakan Reliable Jika Lebih Kecil Dari R-Tabel Maka Kuisyoner Dinyatakan Tidak Reliable Kita Lihat Nilai Krombah Alpha Caranya Pada Contoh Soal Yang Kita Uji Reliabilitas Ini Ada 50 Sample Maka Jumlah N Kita Harakan Ke Jumlah Sample 50 Selanjutnya Karena Pelitian Menggunakan Nilai Signifikansi 5% Maka Dari The Level Of Signifikansi Ini Kita Ambil 5% Kita Tarik Garis Ke Bawah Sampai Jumlah Sample N 50 Jadi 0,279 R Tabelnya 0,279 Disini Pada Hasil Uji Reliabilitas Grombah Alpha Lebih Besar Dari 0,279 Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Soal Questionnaire Reliable Pada Masing-masing Butir Soal Questionnaire Juga Semuanya Di Atas 0,279 Jadi Dapat Disimpulkan Bahwa Butir Soal Questionnaire Ini Dapat Menghasilkan Data Yang Reliable Tersebut Cara Membaca Hasil Uji Reliabilitas Apabila Menggunakan Tiga Cara Yaitu Berdasarkan Cara Referensi Wilford Kemudian Wiladna Sujarweni Dan Menggunakan Referensi Joko Widianto Silahkan Pilih Dari Ketiga Cara Tersebut Di Dalam Menentukan Uji Reliabilitas Baik Kita Lanjutkan Uji Reliabilitas Pada Variable Berikutnya Yaitu X2 X3 Dan Variable Y Caranya Sama Yaitu Dengan Klik Analyze Kemudian Klik Scale Reliability Analyze Kemudian Kita Masukkan Butir Soal Dari X2 Tanpa Total Jawaban Dari X2 Pindahkan Ke Item X2 Pindahkan Ke Kotak Items Kemudian Pilih Model Alpha Klik Statistik Kemudian Klik Scale If Item Delete Untuk Melihat Reliabilitas Dari Masing-masing Putir Soal Visionaire Klik Continue Kemudian OK Nah Ini Sudah Keluar Untuk Variable X2 Nilai Dari Reliabilitas Semuanya Di atas 0,6 Berarti Reliable Ini Juga Di atas 0,6 Berarti Reliable Selanjutnya Untuk X3 Klik Analyze Release Scale Klik Reliability Analysis Kemudian Kita Kosongkan Items Dengan Klik Reset Selanjutnya Butir Soal X3 Kita Pindahkan Ke Kotak Items Total X3 Tetap Pada Posisinya Kemudian Model Pastikan Alpha Klik Statistik Kemudian Scale If Item Delete Klik Continue Kemudian OK Ini Uji Reliabilitas Dari Variable X3 Semuanya Di atas 0,6 Jadi Reliable Selanjutnya Untuk Variable Y Kita Uji Reliabilitas Sama Langkah-langkahnya Klik Analyze Kemudian Scale Reliability Analysis Selanjutnya Kotak Items Kita Kosongkan Klik Reset Variable Y Kita Pindahkan Ke Items Tanpa Total Y Pastikan Modelnya Ada Alpha Kemudian Klik Statistik Scale If Item Delete Klik Continue Kemudian Klik OK Nah Ini Dari Variable Y Semuanya Untuk Rombah Alphanya Di atas 0,6 Berarti Reliable Untuk Rombah Alpha Pada Reliability Statistik Juga Di atas 0,6 Jadi Butir Soal Questionnaire Untuk Variable X1 X2 X3 Dan Y Semuanya Memenuhi Syarat Reliable Tersebut Adalah Cara Melakukan Uji Reliabilitas Pada Soal Questionnaire Selanjutnya Apabila Materi ini Bermanfaat Silahkan Untuk Subscribe Tekan Tombol Lonceng Dan Berikan Komentar Apabila Ada Pertanyaan Pada Kolom Komentar Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax